Halo assalamualaikum sahabat CD kali ini saya mau mereview makanan yang saya beli di online ada IG nya nanti bisa dilihat di deskripsi ya ini isinya risoles tapi risolesnya bukan risoles biasa jadi risoles carbonara yuk kita buka ya ini biasa ya liatin nama tokonya itu made with love kitchen nanti detilnya bisa dilihat di kolom deskripsi ya kita lihat isinya apa Oh ada kartunya ini tadi saya pesannya dikirim dengan menggunakan paksel ini satu dus isinya ada 10 dan kondisinya saya terima beku ya sahabat ini dingin beku jadi kebetulan satu kota dengan saya tapi dia juga bisa dikirim ke luar kota jadi dengan menggunakan paksel saya mau coba masak ini risolesnya karena ini belum digoreng ya tapi masaknya misalnya tidak dengan cara digoreng jadi eh apa ya saya akan kasih minyak sedikit di wajan kayak dipanggang gitu loh karena saya nggak mau ini digoreng karena kalau goreng itu akan banyak banget meresap minyak ya jadi saya mau mengurangi penggunaan minyak karena minyak juga lagi mahal ya sahabat CD pasti tahu kan sekarang minyak lagi mahal jadi supaya irit dan hemat triksnya itu eh minyaknya sedikit aja oke liatin cara saya menggoreng risoles dengan menggunakan sedikit minyak pertama kita siapkan wajan wajan yang apa anti lengket ya teflon lalu panaskan panaskan dengan api besar berikutnya tambahkan tambahkan dengan sedikit minyak saya karena terbiasa dengan menggunakan minyak jaitun jadi saya gunakan minyak jaitun ya sahabat CD tapi jika menggunakan minyak biasa juga nggak papa nggak masalah saya menggunakan extra virgin karena saya memang sangat mengurangi minyak jadi makanya saya nggak gunain minyak yang terlalu banyak tuh sedikit aja minyaknya terus selalu kita ratakan seperti ini biarkan panas dulu setelah wajannya panas kita kecilkan api kompornya ya pakai apinya kecil aja jangan terlalu besar setelah panas kita buka ini ya kemasannya sangat higienis ya sahabat CD eh dibungkus lagi dengan plastik nih kita masukkan kondisinya masih sedikit beku ya jadi dari saya terima paketnya ini masih beku sedikit beku ini ya apinya kecil aja jangan gede-gede jadi kalau ingin mengurangi penggunaan minyak caranya seperti ini ya tetap enak kok kenapa saya pernah cobain dengan risoles yang lain tetap enak malah nggak berminyak gitu loh nah udah itu kita tutup ya kita biarkan dulu kita lihat ya apakah sudah mulai menguning jadi walaupun tanpa minyak risolesnya akan matang ya cuma masaknya butuh waktu dan sedikit sabar apalagi kalau masih kondisi sedikit beku jadi walaupun masih beku juga bisa dimasak cuma ya gitu apinya harus kecil ya sahabat CD oke oke kita tutup lagi kita cek lagi nah kalau dia udah menguning sisi sebelahnya kita berdirikan seperti ini ya biar dia bagian sisi kiri kanannya juga matang dimiringkan seperti ini kita tunggu sebentar berikutnya kita balik ke sisi sebelahnya lagi kita tunggu sebentar lagi kita lihat apakah sisi sebelahnya juga udah matang oke udah nih ya jadi kita angkat ya terus seperti ini ya sahabat CD cakep kan isinya seperti ini ya sahabat CD sepertinya enak banget nih tinggal kita tambahkan saus cabai hmm ini cocok banget nanti kalau untuk bulan puasa atau camilan di sore hari maupun pagi hari oke terima kasih sudah menonton video ini jangan lupa dukung selalu channel saya ya sahabat CD terima kasih wassalamualaikum